Tapi Masya Allah, kami pulang umroh, 2-3 hari kemudian anak-anak minta bersyahadat. Awalnya saya masuk Islam karena saya tertarik dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis. Itu awal-awalnya kenapa anak-anak juga pintu masuknya mereka dapat hidayah, justru tertarik karena Islam bisa inline sejalan sama ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alami, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa'ala alihi wassalamihi wa mawala ma'badu. Alhamdulillah ini kali ketiga saya berada di Masjid Darussalam ini, tapi bedanya kali ini pertama kalinya anak saya yang mu'alaf juga bisa ikut mendampingi. Cerita sedikit ya sebelum masuk ke materi, gak pernah terbayangkan gitu ya di pikiran saya, di hati saya gitu. Kalau satu saat anak saya ele, ini bisa seperti sekarang, pakai kerudung, kemudian sempat cerita gitu, Mami aku ngimpi pakai nikop katanya gitu. Kamu coba, mau pakai, boleh gitu ya. Cuma ya dia masih belajar ya, masih berusaha mengenali. Dan tadi pagi biasanya saya suka izin gitu ya untuk pergi gitu sama anak-anak, sama suami. Terus ternyata dia pengen ikut, pengen lihat gitu. Mohon doanya bapak ibu, kemarin juga menyampaikan gitu ya. Makanya aku perlu boarding school katanya, supaya aku bisa fokus belajar Islam, menghafalkan Quran gitu. Jadi itu sudah satu anugerah yang luar biasa, mohon doanya supaya bisa istiqomah gitu. Pengen sih sebenarnya kita langsung tanya gitu ya, kenapa kamu mau jadi Islam waktu tanggal 27 Maret kemarin ya? Kami orang tua gak ada memaksakan sebenarnya gitu. Saya pikir juga masih lama saya nikah yang kedua dengan suami muslim itu, 3 Maret 2023 kemarin. Jadi saya pikir, oh ikhtiar kami mengenalkan Islam aja. Pikirnya mereka bersyahadat tuh masih lama gitu. Tapi Masya Allah gitu, kami pulang umroh, 2-3 hari kemudian anak-anak minta bersyahadat gitu. Jadi itu luar biasa ya, itu betul-betul hidayah dari Allah gitu. Karena kami gak ada memaksakan gitu. Dan tadi kalau tahu kehidupan itu, anak-anak itu mereka juga menghafalkan Bible, selalu membaca Bible gitu. Dan waktu proses saya sudah mu'alaf duluan tahun 2020, saya lepaskan mereka tetap baca Bible gitu. Dengan tujuan tadi ya, maksudnya supaya mereka nanti masuk Islam tuh bukan karena disuruh sama maminya, tapi memang karena menemukan ayat-ayat seperti tadi ya, sudah disampaikan Ustadz Musir Sitomorang gitu. Jadi Masya Allah, itu mungkin sedikit ya, karena ada perbedaannya nih hari ini ada yang nemenin gitu. Yang saya sampaikan juga tentang manfaat gerakan sholat, sebenarnya bulan lalu ya, kalau gak salah ya. Itu sudah sempat saya sharingkan di sini, tapi mungkin mudah-mudahan yang sudah denger gak bosan ya. Yang baru juga bisa dapat manfaatnya gitu. Saya bukan dan belum usah zah gitu, hanya sharing aja berdasarkan awalnya saya masuk Islam, karena saya tertarik gitu, dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis. Karena latar belakang saya tadi dokter gigi ya, sekarang berdinas di Dinas Kesehatan, DKI Jakarta. Nah, ini mungkin langsung masuk materi ya, karena sudah ada pembicara selanjutnya juga, tadi kalau gak salah Ustadz Nababan ya, sama juga Ijin Budewi, guru-guru Ustadz Ustazza yang ada di sini, saya menyampaikan sedikit yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bisa dipahami, karena ada sedikit bahasa-bahasa kedokterannya, nanti kalau ada yang gak jelas atau mau dikoreksi juga silahkan ya. Dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam itu waktu masa pandemi, jadi waktu kita mulai digerakkan pakai masker gitu, rajin cuci tangan gitu ya, terus gak boleh berjabat tangan, nah itu awal mulanya saya tertarik dengan Islam, disitu saya cari-cari tahu apa sih manfaat wudhu, manfaatan gerakan sholat, tapi secara medis, bukan fadilahnya, keutamaan-keutamaannya itu bukan gitu. Nah, dari situ Masya Allah, ini antara lain yang saya temukan gitu ya, salah satunya tentang gerakan sholat. Terpesona dengan Islam itu ya ini, karena Islam itu gak terlepas dari ilmu pengetahuan gitu ya, sejalan gitu dengan ilmu pengetahuan. Ini juga yang saya share ke anak-anak saya, dia orang yang suka sains banget gitu ya, jadi masuknya itu kemarin ya dari sains gitu, kenapa di Al-Quran, itu sains ini dia cerita sains ini, saya bilang itu ada di Al-Quran gitu, itu ada di Al-Quran gitu, jadi itu awal-awalnya kenapa anak-anak juga pintu masuknya mereka dapat hidayah, justru tertarik karena Islam bisa inline sejalan sama ilmu pengetahuan gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini antara lain banyak ya cendikiawan muslim gitu, yang kita harus berbangga sebagai umat muslim, karena Bapak Kedokteran Modern ya, Ibnu Sina itu Islam. Kemudian juga Bapak Bedah, ilmu bedah ya, ilmu bedah itu dunia itu juga Islam ya. Nah, Al-Zarawi ya, kalau terkenalnya Al-Zarawi. Nah, kemudian selanjutnya. Ya, ini untuk mematahkan sebenarnya, kalau Islam kesannya kayak kolot, ketinggalan zaman gitu-gitu ya, padahal sebenarnya banyak hal yang justru dipelopori, diawali itu oleh justru Islam gitu. Nah, ini kalau kita menunaikan sholat gitu ya, ada sekitar tujuh postur ya, atau tujuh gerakan gitu, tujuh sampai sembilan gerakan waktu kita melakukan satu rokaat sholat. Nah, kalau di total usia sampai rata-rata lima puluh tahun aja, itu ada sejuta tujuh ratus ya, gerakan gitu ya, seumur hidup kita. Oh iya, kasih. Ya, selanjutnya. Ini sekilas-sekilas aja ya, cepat-cepat bagian-bagian tertentu yang saya tekankan. Yang sebelumnya boleh? Slide sebelumnya, yang waktu-waktu sholat ya. Sedikit saya mau share. Nah, ini, ya, ini kenapa saya sampaikan, karena dulu saya kepo banget gitu ya, kepo tuh apa, pengen tahu banget gitu ya, kenapa sih subuh tuh jam segitu, zuhur jam segitu, asar jam segitu, maghrib jam segitu gitu. Dan ternyata Masya Allah itu semua, nanti ada bukunya juga, itu yang saya baca, kenapa di jam segitu gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan sains, ini ada yang slide selanjutnya, kalau dihubungkan dengan sains, itu nyambung, karena di alam itu ada spektrum warna, nah itu terkait sama organ tubuh kita. Slide selanjutnya, nah ini, itu contohnya ya, enggak semua saya sampaikan, misalnya, kenapa sih kalau maghrib kan kita, rata-rata minggir ya, bapak-bapak pulang dari kantor, belum sampai rumah, minggir ke masjid gitu kan, sholat maghrib dulu gitu ya. Kalau maghrib, anak-anak disuruh, masuk-masuk, udah maghrib, udah maghrib gitu ya. Banyak juga dibilang, kalau maghrib, kalau enggak minggir, nanti banyak kecelakaan, atau apa ya. Sebenarnya itu, bukan mistis gitu ya, bukan kayak gitu, tetapi justru, itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan sains ada. Jadi di saat itu, itu terjadi kayak, ini, apa namanya, tumpang tinggi frekuensi ya, di alam itu, makanya bisa mengganggu penglihatan kita. Nah jadinya, makanya kenapa, akhirnya pas maghrib gitu ya, kalau kita enggak minggir, enggak sholat, melanjutin perjalanan, bisa terjadi kecelakaan, atau resikonya jadi lebih tinggi, itu dari situ sebabnya gitu. Nah kenapa, bapak-bapak disuruh sholat subuhnya, berjamaah ya, di masjid gitu kan, itu karena, itu kadar ozon paling tinggi itu, lagi subuh itu pak, lagi jalan dari rumah ke masjid. Kalau sekarang baru, baru hits ya gitu, terapi ozon, terapi ozon, udah dari lama sebenarnya ya, Rasulullah nyuruh kita, sholat subuhnya, bapak-bapak terutama di masjid, itu supaya bapak-bapak dapat, kadar ozon paling tinggi pak, paling bagus, di jam-jam segitu. Jadi, kalau tahu, keutamaannya, sholat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa, ada bonusnya lagi, untuk, kesehatan, jasmani kita gitu ya. Selanjutnya, ya, ini, dari jauh mungkin gak kelihatan ya, ini, siklus fisiologi di tubuh kita, siklus hormon, di tubuh kita, dari jam ke jam. Nah, kenapa, sholat duha itu, di, apa, dikasih keutamaan, di sekitar jam, 9, jam 10, gitu ya. Ya, ya, jadi itu, karena, ternyata, di penelitiannya, hormon stres paling tinggi bu, namanya hormon kortisol, itu paling tinggi di jam-jam, segitu, gitu. Jadi, ketika kita menunaikan sholat duha, insya Allah, hormon stresnya itu, menurun, gak cuman bapak-bapak yang stres, jam 9, 10 di kantor, di pekerjaan ya, ibu-ibu, emang gak stres, ibu-ibu rumah tangga, udah lagi mikir, mau masak apa ya nanti siang ya, gitu ya, atau apa gitu. Jadi, itu sudah, fisiologis tubuh kita, di jam segitu, hormon stres meningkat, insya Allah, kalau ibu menjaga, sholat duha, itu, bisa menurunkan stres, gitu ya, lanjut. Nah, ini sebelum masuk sholatnya, kan kita disuruh untuk, menyempurnakan wudhu, menyempurnakan wudhu, dan ternyata, Masya Allah, di wudhu ini, itu, waktu kita wudhu dengan sempurna, itu ada, sekitar 493 titik akupunktur, yang terangsang ya, di, apa ya, di, waktu kita pegang, kita gosok-gosok, itu terpengaruh, itu ada 490 titik akupunktur, ada yang rutin akupunktur mungkin, atau sudah pernah coba, nah, itu, kalau belum pernah coba akupunktur, sebenarnya, kalau wudhu kita sempurna, itu udah kayak di akupunktur, Bapak Ibu ya, ini contohnya, di wajah kita itu, ada 84 titik, kemudian, tadi maaf, sebelumnya sedikit, ya, di tangan 95 titik, di kepala 64 titik, di telinga 125 titik, di kaki ada 125 titik juga, jadi, Masya Allah ya, kalau bisa diusahakan, untuk berwudhu dengan sempurna, ya, selanjutnya, ya, nah, ini mungkin kalau dari belakang juga, enggak, ini ya, ini lebih keutamaan ya, kenapa kita harus, melaksanakan sholat, gitu ya, dengan gerakan yang sempurna, next aja, harus kusyuk, tumak ninah ya, enggak boleh cepat-cepat, kayak apa, gerakan mematuk, gitu ya, katanya, nah, lanjut, nah, ini tadi, manfaatnya, udah pasti, ke kesehatan mental ya, karena kayak tadi, kalau enggak stress kan, jadi mental kita lebih sehat, ya, selanjutnya, ini, kalau apalagi, apa, waktu kita berkumur-kumur, waktu wudhu, nah, itu otomatis bisa membersihkan gigi dan mulut kita, enggak cuma waktu sikat gigi berarti ya, ya, selanjutnya, nah, ini, kalau ada yang enggak pernah olahraga, tapi menjaga sholatnya, lima waktu yang wajib dan yang sunnah, insya Allah, kalorinya tetap terbakar, ya, dibilang kalau melakukan gerakan sholat, itu, 80 kalori, nah, ini ada penelitiannya waktu itu dibandingkan, antara bapak-bapak yang enggak pernah sholat, sama yang sholat, dan sama-sama enggak melakukan olahraga, tapi ada kalori yang terbakarnya, sebanyak 80 kalori, ya, lanjut, nah, ini, ada yang ngalamin sakit sendi, nah, ini, waktu lagi sholat, itu, banyak ya, sendi-sendi kita yang ikut bergerak, ya, ya, lanjut, nah, ini juga, kalau dilihat, ada hubungannya juga, kita gerakan sholat di sini, dan waktu kita tawaf, ya, di ka'bah, keliling ka'bah, itu sama, semuanya itu 360 derajat, kalau dihitung setiap sudut gerakannya itu, totalnya juga tetap 360 derajat, ya, lanjut, ya, ini, kenapa kita kalau arah pandangan mata, kalau lagi sholat, ya, harus ke tempat sujud, betul, ya, harus pandangan tempat sujud, fokus ya, ke tempat sujud, enggak lihat kiri kanan, itu ternyata ngaruh juga Bapak Ibu untuk kontrasi otot mata, termasuk waktu kita, jadi waktu ruku kan agak dekat ya, dengan tempat sujud, kemudian waktu sujud malah nempel banget, nah, itu kita dianjurkan untuk buka mata ya, enggak merem kan, nah, kenapa enggak tutup mata, karena tadi, buat latihan kontraksi otot mata, jadi dari agak jauh waktu berdiri, terus ruku lebih dekat, kemudian sujud, dekat banget gitu ya, sama tempat sujud, nah itu, ya, lanjut, oh, disini dia agak delay, ya, nah, ya, lanjut, ini, ya, jadi, banyak hadis juga ya, kalau kita sakit, Rasulullah pernah ada sahabat sakit, disuruh Rasulullah untuk, sholat lah gitu ya, jadi sholat itu bisa juga, sebagai, apa, obat gitu ya, waktu kita sakit, bukan justru eksus untuk, enggak usah sholat deh, Allah tahu deh, kalau kita lagi sakit, justru, kita sholat, bahkan, kalau pun enggak bisa digerakkan, kedip mata pun, bisa ya, karena, Islam itu memudahkan, gitu, nah, ini mulai masuk dari setiap gerakan sholatnya, gitu ya, saya enggak masuk ke fikir sholatnya ya, karena, enggak ada, enggak kompeten gitu ya, di fikir sholat ini, jadi mungkin, sedikit sharingnya, justru di manfaat secara medisnya, ya, lanjut, gerakan tabiratul ikram ya, dari yang gerakan pertama, itu waktu awal itu saya pikir, pasti enggak ada manfaatnya, kan cuma berdiri doang, ya kan, gitu, ternyata Masya Allah, dari berdiri, sampai nanti salam, cuma kayak nolah-noleh, itu ada manfaatnya, gitu ya, lanjut, ya, ya lanjut, ya, lanjut, ini saya lewatin ya, ini yang manfaat-manfaatnya aja ya, dari berdiri itu, gitu ya, itu yang terjadi adalah, sekat rongga dada kita, kita menjadi terlatih, kan kita ada gerakan, begini ya, membuka, gini, nah itu, sekat diafragma kita, terbuka, terlatih, nah ada, active pumping tuh, kayak dipompa, kelenjar getah bening, kan ada yang diketiak, nah itu, bisa keserudahan itu, dan melatih kekuatan otot lengan, gitu ya, kayak orang lagi di gym ya bu, ini tapi kita begini, nah itu, nah, dan posisi berdiri ini, ternyata nyambung dengan, gerakan selanjutnya, yaitu ruku, kalau posisi berdirinya salah, nanti pas rukunya, gak bisa sempurna, gitu, jadi, yang sempurna, yang bagaimana, berdirinya itu, yang, ini, jari-jari kita itu, memang menghadap kiblat ya, jangan terlalu begini, jangan masuk gini, karena nanti ngaruh, pas rukunya ini, nanti kalau gak, yang lurus tadi, gak bisa, 90 derajat rukunya, nah, itu yang dibilang, mempengaruhi, fleksibilitas otot hamstring, muskul hamstring, itu di paha belakang, nah, itu, itu yang kenapa, mulai dari berdiri, harus sempurna, iya, lanjut, ya, lanjut, ini ya, meletakkan tangan, kita kalau ini, sedakep ya, gitu ya, di dada, ibu kalau lagi marah juga kan, sabar, sabar, yang dipegang sini ya bu, ya, gitu kan, sabar, sabar, nah, ini juga, ini, sebenarnya waktu kita, taruh tangan di situ, itu akan merangsang kerja, hormon hipotalamus, yang ada di otak, itu memberikan efek ketenangan, makanya kalau lagi marah, sabar, sabar, gitu ya, nah, itu juga, waktu kita sedakep gini, itu kita lagi memberi efek ketenangan, nah, menghindarkan dari berbagai gangguan sundi, khususnya karena masih berdiri, jadi tubuh bagian atas, ya, lanjut, nah, ini masuk ke ruku, ruku ya, harus dibilang katanya apa, sampai gelas kalau ditaruh tuh, enggak tumpah ya, enggak jatuh, nah, itu gerakannya, ya, lanjut, ternyata, ya lanjut, ini hadisnya, nah, ini tadi meregangkan muskulus hamstring yang di belakang, di paha belakang, kemudian bisa, kalau waktu berat badan kita geser ke depan, itu, pembulu darah ini, ngalir ke tubuh bagian tengah, jantung, kayak gitu ya, waktu kita gini, kalau sujud nanti ke otak, ya, karena kan lebih bawah, jantung kita, nanti lebih atas daripada otak kita, nah, ini, lanjut, terjadi, relaksasi atau peregangan dari tulang-tulang belakang kita, di dalam tulang belakang tuh banyak syaraf-syarafnya, nah, ya lanjut, nah ini waktu posisi jantung sejajar dengan otak, aliran darah maksimal di bagian tubuh tengah, nah, juga nanti ini leher, tengkuk ya, syaraf memory, daya ingat, itu juga ikut rangsang, ya lanjut, sampai ruko ya, lanjut, nah ini juga, bisa memproduksi nitrate oxide, itu bagus ya, mengalir di dalam peredaran darah kita, jadi, bisa meningkatkan kadar zat adrenalin, jadi semangat gitu, ya lanjut, nah, iktidal ya, pas bangun, dari ruko, nah, kayaknya, emang ada manfaatnya, ada juga ternyata, ya lanjut, ya hadisnya, ya manfaatnya, nah ini, kalau waktu iktidal, itu kita kayak lagi, nah, perutnya kayak lagi di apa ya, dipijet ya, jadi makanya yang terpengaruh organ pencernaan, nah, organ pencernaan di dalam perut, terus menjaga keseimbangan, dari soalnya, dari agak nunduk, lalu berdiri ya, itu menjaga keseimbangan tubuh, kemudian memperlancar sirkulasi darah, ya lanjut, nah ini waktu sujud, sujud sudah sering banyak yang nyampaikan ya, bagus buat otak terutama, ya lanjut, hadisnya, kemudian, yang manfaatnya nih, tadi hampir sama ya, ada memompak getah bening, di leher dan ketiak, kemudian tadi, posisi jantung sekarang, gak kayak ruku, kalau ruku tadi sejajar, kalau sujud, jantung lebih di atas lagi, nah, jadinya nanti bisa, daerah yang kayak oksigen, darah yang kayak oksigen itu, bisa ngalir banyak ke dalam otak, nah itu dibilang, detak jantung dapat berkurang kecepatan, hingga 10 kali dalam 1 menit, pada posisi sujud, memberikan rasa rileks dan kenyamanan, maka ada yang kalau doanya lama, waktu sujud gitu ya, banyak doanya panjang, gak apa-apa, insya Allah nanti, udah selesai sholat, jadi tenang gitu ya, jadi gak khawatir lagi gitu ya, percaya bahwa, Allah maha mendengar doa-doa yang tadi sudah kita sampaikan, ya lanjut, ya ini meningkatkan daya tahan, pembuluh darah di otak, kemudian juga, beberapa urat saraf itu, ada ya, kalau ada yang melakukan penelitian, ada beberapa saraf di otak itu, yang gak akan teraliri darah dengan baik, kalau gak sujud, jadi kebayang kalau orang seumur hidupnya, gak pernah sujud, gitu ya, jadi ada saraf yang gak teraliri darah dengan baik, beruntungnya kita, yang melaksanakan sholat, dan bersujud, lebih dari lima kali ya, gitu kan, dalam sehari, ya menghindarkan dari gangguan wasir, ambein, kok bisa ya, sujud, bisa, apa, mencegah wasir, ya lanjut, nah terus ini, buat di wanita, itu, makanya kalau di puskesmas ya, suka ada senam untuk ibu hamil, apalagi mendekati trimester ketiga, mau lahiran, suruh banyak-banyak sujud, posisi sujud, ya, itu mempengaruhi juga, untuk nanti, memudahkan persalinan, nah ini juga, ya wanita, mohon maaf kan, ada gerakan yang tangan kita, gini ya, nah itu juga bisa mengencangkan, otot-otot di sekitar, mohon maaf payudara, gitu, lanjut, nah ini, kalau ada yang sakit mah, gitu ya, lambung, usus, rematik, ginjal, itu kepengaruh dari situ juga, kalau ada yang susah sembelit ya, susah buang air besar, nah itu juga, posisi sujudnya, harus benar, nanti, bisa mengurangi, keluhan sembelit, ya lanjut, nah ini posisi duduk, gak tahu, bapak ibu mu'alaf, yang lain, yang ngalamin gak, sama seperti saya, saya dulu, duduk itu, kaku, susah, ngeliat orang, kok kayaknya di masjid, bapak-bapak itu langsung, zuk gitu, duduknya langsung sempurna, langsung betul ya, saya tuh sakit gitu, memastikan jari-jari itu, menghadap ke kiblat, tapi ketekuk, terus sebelah kiri, didudukin ya, sama bokongnya, itu kayak, gimana sih kok, kok yang lain gampang sih, saya, agak lama itu, sampai bisa lemes, gitu, kakinya bisa kayak gitu, nah itu, ternyata kalau betul, itu benar seperti tadi, kita lagi refleksi ya, kayak lagi refleksi, itu makanya, kalau duduknya sempurna, betul, organ yang dipengaruhi itu, jadi tepat, gitu ya, ternyata duduk ini, mempengaruhi, ya lanjut, antaranya itu ada reproduksi, juga, reproduksi baik wanita, maupun laki-laki ya, tuh, menghindari nyeri pada pangkal paha, kemudian menjaga kelontoran saraf paha dalam, lutut, betis, jari-jari kaki, memperkuat jantung, dan sistem sirkulasi darah, lanjut, nah ini lanjut, ini stasyadut akhir ya, stasyadut akhir, gerakan duduknya juga beda lagi kan ya, nah itu, ternyata tadi ini, organ reproduksi, duduk tawaruk tadi ya, sangat baik bagi pria, nih bapak-bapak, tumitnya kan menekan kandung kemih, nah juga, bisa mencegah prostat, gitu ya, kalau ada yang, masalah penyakit prostat, kemudian menjaga kelenturan, kekuatan organ gerak kita, merefleksi saraf kaki, ya kayak direfleksi, kalau duduknya betul, ya lanjut, nah ini, kalau sering, kalau ke tempat refleksi, suka ada poster gambar ini, gitu ya, yang jempol ini, berhubungan sama organ mana, yang ditumit, berhubungan sama organ mana, nah itu Masya Allah, ternyata kita setiap lagi sholat itu, seperti sedang, direfleksi juga, ternyata kalau betul ya, gerakannya, ya lanjut, ini terakhir salam, ya kayaknya cuman tolah-toleh ya, apa manfaatnya, Masya Allah nih, ini ibu-ibu senang nih, kalau pas salam, itu ternyata, ya lanjut, hadisnya, kemudian manfaatnya, itu salah satunya, mengencangkan otot wajah bu, gak usah ditarik-tarik benang itu, apa botoks, apa gitu ya, menjaga kekencangan kulit wajah, menyempurnakan air dan darah di kepala, relaksasi pada otot leher, gitu ya, salamnya yang mantap, gak cuman sekedar gini-gini, tapi lagi dikencangkan otot wajahnya, gitu ya, lanjut, udah kayaknya, gak banyak nih kesimpulannya ya, ini dari Quran Surat Al-Anbiya, ayat 16, terjemahannya dikatakan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya, dengan bermain-main ya, Allah menciptakan segala sesuatunya, Rasulullah ada hadis-hadis sohi, yang menganjurkan kita, untuk hidup sehat dan sebagainya, itu semua tidak ada main-main, itu semua pasti ada tujuannya, ada manfaatnya gitu, tinggal kita motivasinya itu, karena kita mencintai Allah dan Rasul, karena kita mau taat sama Allah dan Rasul, manfaat untuk jasmani kita itu bonus, nah kemudian ini, solat itu kesatuan tubuh ya, tubuh, jasmani dan rohani, jadi tidak cuma kita menghadirkan Allah ya, kayak Allah seolah-olah ada di hadapan kita, kita sujud di hadapan Allah, tapi juga kesatuan di jasmani kita juga, ikut ya, kemudian juga semua manfaat tadi, yang didapat dari penelitian-penelitian tadi ya, itu banyak yang penelitian itu, tidak orang Islam yang melakukan penelitian, kalau orang Islam yang melakukan, mungkin bisa saja, tidak objektif ya, tapi banyak yang melakukan penelitian itu, justru orang-orang yang di luar Islam, tapi Masya Allah, dari situ kita yakin ya, bahwa tadi, inat dina indalawahi istam, tidak ada yang sedetail ini ya, mengatur tentang, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita lahir sampai meninggal gitu, nah disini tadi disampaikan syaratnya, tadi semua manfaat itu, bisa kita dapatkan, ketika kita melaksanakan solat, dengan cara tadi, dengan istikoma, dengan tuman inah, dengan tertib gitu ya, insya Allah kita semua, dimudahkan untuk, bisa menyempurnakan, setiap hari menyempurnakan, mulai dari gerakan wudhu, sampai gerakan solat gitu, dan semuanya bisa, mendapatkan manfaat gitu ya, dari semua, amal soleh-amal soleh yang kita lakukan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, wabilahi taufiq wa'idhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walauhualam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk ibu dokter, Masya Allah ya pemaparannya, semoga memotivasi, untuk kita lebih khusus lagi dalam solat, begini dok, tadi tentang di posisi duduk, tadi memaparkan, cuma posisi kakinya saja, nah untuk punggung, kan setiap postur punggung itu, orang itu beda-beda ya, ada yang lurusnya, apakah ada yang di khususkan, untuk posisi duduk itu, harus tegak, apa sebiasanya kita duduk saja, soalnya saya sebagai mamai gitu ya, suka seling ngeluh di sakit ini, apakah ada gerakan khusus dari dokter, apa bagaimana, apa dalam solat itu harus ditegakkan, apa bagaimana, saya solusinya seperti itu saja, nanya punggung, itu gerakannya degak, atau sebiasa kita saja, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya makasih pertanyaannya, langsung jawab atau satu lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya Zyugrano dari Burbalingga, ini sebetulnya bukan pertanyaan Bu, tapi satu, kami merasa sangat bangga, atas apa yang disampaikan oleh Ibu, Nanti mungkin Bu Dewi, dan Ustadz Ustadz yang lain, yang tentu basicnya dulu non muslim, yang kedua kali harapan, mudah-mudahan Ibu-Ibu, teman-teman Ustadzah dan Ustadz, kedepannya lebih berjuang, lebih gigih lagi, untuk membela agama Allah, demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah, merinding Pak ya, Insya Allah ya Pak, itu cita-cita kita bersama ya, selalu menolong agama Allah ya, Quran Surat Muhammad ya, itu dikatakan apa, kalau kita menolong agama Allah, miscaya Allah akan menetapkan kedudukan kita, dan menolong kita ya, amin ya Rabbah, amin. Nah, tadi, kalau yang tentang, apa, punggungnya itu, secara fikir sholatnya, nanti saya takut salah ngomong, itu enggak, enggak saya sampaikan, cuman, kalau tentang manfaat dari gerakan sholatnya itu, relax sih, sebenarnya relax, ditariknya stretch-nya itu justru waktu ruku, waktu ruku itu tulang belakangnya itu, stretching-nya waktu ruku, posisi ruku gitu, tapi kalau pas duduknya itu, lebih ke relax ya, karena kan, badan kita itu, apa, ngikutin tadi, dudukan kita, kaki kita gitu, otomatis kayaknya, kalau untuk tegak banget, juga enggak bisa gitu, jadi ya, memang relax, ngikutin tadi posisi kakinya, yang pertama kan masih tawaruk, iftiros gitu, ya gitu, nah, jadi, dari situ sih, nanti kalau manfaat di punggungnya itu, saya belum ketemu, nanti kalau ketemu penelitian yang tentang di punggungnya, waktu duduk, itu nanti bisa saya titip lewat Bunda Yeni ya, nah, kalau tadi dapatnya soal pas duduk itu, penelitiannya lebih ke, yang karena didudukin, kakinya didudukin, kalau ke punggungnya, saya jadi baru ingat juga ya, iya itu, kok belum dibahas ya, ya, makasih ya, udah melengkapi, insya Allah nanti kalau ketemu jawabannya, saya titip Bunda Yeni, ya, silahkan, ada ya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Karissa, terima kasih untuk paparannya yang luar biasa, banyak ilmu buat saya ya, banyak sekali saya belajar, nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita sholat tahajud, ya, kan, kita suka dibilang, tidur harus cukup, gitu kan, dan, terutama pada malam hari itu, organ-organ sedang detox, gitu, apa yang terjadi, ketika, kita sedang, sholat tahajud, malam hari, nah, itu, mohon penjelasannya, karena, saya agak bingung ya, seolah-olah kontradiksi, dengan tadi, tapi, saya juga merasakan, manfaatnya juga, saya kok baik-baik aja, terima kasih Ustazah, ada lagi, atau saya jawab dulu ya, ya, terima kasih Bu, pertanyaannya sama, itu juga saya sempat mikir gitu ya, tapi ternyata Bu, jam tubuh kita, gak istirahat full terus, gitu, ya, jadi dia ada jam-jamnya, kenapa kita harus tidur di awal ya, kalau gak ada keperluan kan, habis Isya disuruhnya, tidur ya, tidur dulu, karena nanti, mulai start di jam 10-11, itu, organ hati, organ ginjal, gitu Bu, gitu, terus makanya, juga dibilang, minumnya sedikit aja, kalau udah malam itu Bu, biarin gak ke toilet, gitu, bangun tengah malamnya, karena ke toilet, gitu, nah, jangan minum terlalu banyak, kayak mungkin dua teguk aja, gitu, nah, supaya tidurnya bisa pulas, pulas, memang sampai di jam, tadi, jam 2, jam 3, itu bagus untuk bangun lagi, karena di jam itu, ada lagi Bu, saya gak lupa, mohon maaf, saya pernah disampaikan, kalau mau cari itu, dokter Cahyono ya, pernah sampaikan terkait hal ini, gitu, kenapa, kita tidur ini, dan waktu bangun tahajid itu, tapi malah seger kan Ibu, rasanya malah seger, terus kenapa kita, padahal kebangun malam, terus kita nunggu sebelum subuh, kita mandi sebelum subuh, gitu ya, terus habis subuh, gak boleh tidur lagi, tapi kok, malah gak apa-apa ya, gitu kan, terus, malah ada kuala Allah ya, waktu mau zuhur, disuruh tidur malahan, gitu kan, gitu, tapi itu semua, sudah sesuai Bu, semua dengan, jam fisiologus tubuh, termasuk organ tadi, organ itu gak selamanya, dari yang malam semalaman itu, dia detox, enggak, dia ada jam-jamnya, makanya, kenapa kalau yang begadang, yang kena organ hatinya, misalnya, atau organ ginjalnya, gitu, karena, dia melewatkan waktu tadi, lagi detox, tapi organ lainnya, dia gak apa-apa, karena gak berbarengan, semua organ itu detox, gitu, dia ada jam-jam fisiologis, untuk detoxnya itu, nanti insya Allah, saya sama, banyak PRnya, ada, pernah disampaikan, cuman, saya agak lupa, takutnya salah, nyampein, gitu, biar lebih pastinya, cuman, yang saya tahu, seperti itu, jadi, nanti justru, di jam-jam dua, jam tiga itu, ketika kita bangun, itu termasuk tadi, spektrum warna alam, dan sebagainya, itu kreativitas, imajinasi, ide-ide, itu muncul justru, di jam-jam tahajud, itu justru, itu yang, kalau digabungin semuanya ya, itu, mudah-mudah menjawab ya bu, ya, nanti sebenar, saya cari sebenar, kayaknya sih ada file, ada lagi mungkin, oh sudah ya, closing ya, oke, mungkin itu, yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, saya bersyukur sekali, dimudahkan Allah, untuk ikut di, Mualafes ini ya, gak sabar memang, untuk, apa, menantikan hari ini sih, terima kasih juga, untuk guru-guru, yang sudah, ada juga, disini, Alhamdulillah, bisa, silaturahim, dengan saudara-saudara, Mualafes ini, semoga kita semua, dimudahkan ya, untuk, tetap di jalan Allah, tetap di agama Allah ini, sampai akhir, sampai kedua kaki kita, menjakan kaki, di janahnya Allah, amin, ya Rabbul Amin, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, kali ini, kita sedang, di perjalanan, menuju desa, berungai, desa semontai, kecematan Sepauk, Alhamdulillah, tadi kita dari, Kabupaten Sintang, setelah melakukan perjalanan, selama 3 jam, dan kondisi jalannya, ya seperti ini, seperti, para wakil semua lihat, bahwasannya, rintangannya, ya ini, jalan yang berhubang, sudah ditunggu oleh, para mu'alaf yang, Alhamdulillah, berjumlah 17 orang, yang dimana, kita akan melakukan, berbagai kegiatan di sana, ya ini, yang pertama adalah, melakukan, syahadat, melakukan sunatan nasal, untuk para mu'alaf tadi, kemudian kita akan melakukan, kebagian zakat, tak lupa yang penting, bahwasannya kita ke sana itu, akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan, wakaf Al-Quran dominan, untuk muslim, berdalaman di Kalimantan Barat, selamat menikmati, Terima kasih.